Nostalgia sejenak nih ya, burung Tony. Artinya, mungkin mereka mengagumi Anda, tetapi karena, ya, komunikasi baik media, radio, televisi, waktu itu belum segencar sekarang. Jadi, saya kira tidak ada salahnya kalau Anda sedikit, ya, bercerita tentang awal berdirinya kusplus. Sudah, baiklah sekarang kita ceritakan. Sebetulnya begini, radio-nya kusplus itu agak panjang, ya, kalau masih terpanjang, ya, begini. Waktu saya masih kuliah di UU, keputusan jurusan sasaran Bahasa Inggris, ya. Sebelumnya itu, kami waktu di SMA sudah sering-sering main musik, dan saya sudah berpengalaman untuk membuat grup, walaupun tidak komersil, ya. Dari, apa namanya, Teenage's Voice, ya, pertama kali. Nama grup, ya. Ya, pertama kali, Teenage's Voice. Nama grup, dimana salah satu anggotanya Sovan Sufiano. Lantas, beberapa waktu lagi, kita mengumari lagu-lagu F. Lebrotus dan Asus Presley, apa itu? Semua itu, saya kira waktu jaman-jaman itu, kita masih rata-rata imitators, ya. Kita masih meledih ini, itu. Lantas, kita berganti lagi dengan grup, karena anak-anak bersekolah atau kuliah dan lain-lainnya, dengan namanya Nada Bruna. Nada Bruna juga sama saja kita. Orangnya? Personelnya? Perpunan saya kira tidak penting, anaknya orang-orang kaya, sih, Pak. Ya, cuma. Hanya untuk memperdana musik. Dan yang terakhir, lagi yang berikutnya, kita memimpin lagi sebuah grup yang bernama... Oh, ya, bukan ada Truna. Gita Truna. Gita Truna. Lantas yang kedua, kita memimpin grup lagi yang namanya Poris atau Pak Ito-Pak Ito. Setelah kita berkala lama, sambil kuliah, lantas saya membuat lagi grup ikatan masyarakat pahlawaran. Terus sekarang anggotanya ada yang jadi, anggota DPR, sebagainya, ya, sudah datang-datang saja, ya. Terus sekitar tahun berapa itu, Mas? Sekitar tahun sebelumnya, jadi 50, sebelum, Mas? Kira-kira 59. Lantas, sambil kuliah, waktu itu saya bekerja, tapi saya merasa bekerja di kantor, kira-kira satu atau satu setahunnya. Tapi saya agak lain, kenapa saya harus masuk jam, dari jam 7 bekerja, jam 6 kita sudah pulang dari rumah, dan jam 4 kita pulang ke rumah, jam 5 baru pulang ke rumah, pulang ke rumah, jadi rasanya sudah terlihat matahari. Lantas ada satu intusial keras di dalam hati itu. kenapa tidak bisa membuat lapangan, lapangan pekerjaan sendiri, ya, yang langsung kita terlibat aktif. Dan dari situ, kita membuat grup namanya The Brothers Course, Course Reproduce, jadi Course Reproduce Course, ya, jadi Course Reproduce Dara, di situ masih belum menerjun di dalam dunia rekaman. Lantas kita berlatih, dan bagi yang kita utamakan, waktu itu kita melatih vokalnya Yoke dan Yon, karena kita penggemar The Brothers, lantas tahun A62, kita mulai berhubungan dengan studio, kebetulan salah satu studio waktu itu, yang terlihatannya irama, di situ kita di-test sampai tiga kali. Pertama kali kelihatannya agak gagal, karena kurang pengalaman bagaimana buat akansemen untuk studio. Lantas kedua kali, melaksanakan yang kurang. Lantas tes yang ketiga, yang terakhir, itu direktur irama masih rahgurah gua. Kebetulan ada Om Sampur Bahriya Mahum, yang datang ke sana, yang agak panjang kita ya, dan dia bilang sama driver dari irama, ini anak-anak ini apa namanya, excellent katanya, ini pasti you, apa namanya, berharga menampilkan. Di situ kita mulai merekam 12 lagu, diantaranya lagu-lagu sejarah ini, ada Pagi yang Indah, ada Senja, Dasi Kancil, dan lain-lainnya. Nah, berpijak pada situ, lantas, kita mulai betul-betul hidup dari musik, dari masa ke masa gitu, sampai akhirnya kita, ya gimana ya, ada peristiwa politisnya, terus kita dianggap, cengeng, karena sesungguhnya, kemampuan kita, cengeng atau ngak ngik ngokok gitu, bukan cengeng segera, iya, ngak ngik ngokok, ini ada, ini ada dadelannya, katanya sebetulnya dimasukkan ngik ngok, oleh pristik jengeng, lantai pemain biola, tapi itu keliru ngak ngokok, kalau kita bisa tang ting tung, kita akhirnya karena, apa namanya, dilarang memainkan lagu cengeng, kemudian dipanggil oleh Pak Sukir, mana itu dari RRI, apa sekarang gimana ya, memang Pak begini, kalau saya dilarang, saya sudah hidup dari musik, terpaksa saya meniru, kecuali kalau dikasih jalan keluar, lagu yang bagaimana, tapi kalau dikasih lagu-lagu, kita jual karansir, mungkin bisa, akhirnya, kita main lagu, kita sering memainkan lagu-lagu Beatles, karena kebetulan saya, lebih mau anda, dikambang itu memang, bukan pemilihan kos plus saja, atau kos plus darah saja waktu itu ya, menurutnya sampai, dari segi konservatorium, dia itu mempunyai nilai yang sempurna, jadi dia punya harmoni, harmonisasinya berang itu sempurna, sampai sekarang masih saya anggap, dia paling sempurna, sampai sekarang, walaupun mungkin sekarang, sudah dilanda Michael Jackson, ya kalau sudah berbubah, kurang tahu ya, terus, kira-kira bulan, pertahanan kedua dari Juni, tahun kedua dari Juni, terpaksa kita urusan, dengan kejasan tinggi, saat tinggi, waktu itu kejasan tinggi, punya polisi sendiri, seperti sekarang, merawat, lihat, saat itu punya polisi, kita dipanggil, di sini, kita berempat, sampai nom, noma Yon, noma Yadud, dia ambil polisi kejasan, masuk kejasan tinggi, gak berapa lama, diantar kita ke ini, di Jadar Gelodok, karena tadi Gelodok Plaza, ya Gelodok, Gelodok di sana, kira-kira tanggal 29 September, malam hari, 62, bukan dong, 65, 65 ya, keluar, terus, malam-malam, tengah malam, di bawah kejasan tinggi, dipesan, saya gak tahu, kalau akan terjadi matematik, dipesan, jangan berhubungan sama pers, mungkin kalau mas Arbus, datang kelar, dilarang, pers yang boleh, di depanmu, tidak boleh, berhubungan dengan, api yang tidak boleh, karena saya gak tahu, tanggal, 30, tengah tiga, malam, tengah tiga, 31, tengah tiga puluh, malam, atau tengah tiga, berapa ya, karena saya gak tahu, saya jalan-jalan kementeng, pakai, jip, bapak, sama, apa-apa ya, kenapa sepi, betul ini, kalau tahu, saya gak akan dikeluar, waktu itu, itu, belakang, dia tahu bahwa, memang ada, gerakan itu, terus, situasi yang kondisi, menentukan bahwa, kita kembali lagi, ke Irama, Irama, Irama tidak menerima, saya kira takut, ada sangkut tautnya, terus, gak berani rekaman, saya pergi ke Remako, waktu itu belum, belum cuci intemusi, dia juga gak berani, gak berani, akhirnya, kita pergi ke, Om Diktamin Almarhum, yang punya diwita, udah berani, berani, gak apa-apa, di sini, jangan tahu siapa, ini, yang akan kami disana, sampai kira-kira, 8 volume, berus tahun 70, berapa ya, pindah ke Remako, 7, 71, 72, 71, akhir ya, 12, kita pindah ke Remako, di Remako, rupanya ada, mismanagement, apa-apa gimana, terus, kita pindah ke Purnama, Purnama dapat berapa rilis, rupanya dia, perbimbangan komersial, apa-apa gimana, kita selesai, bekerja dengan, Purnama, dan akhirnya, kita mencoba berdiri sendiri, berdiri sendiri, yang begitu harusnya, berdiri sendiri, kita bela sendiri, selasih sendiri, dan kita, berhubungan dengan perusahaan yang baru, yang dipimpin oleh halamuda, yang namanya, apa itu, yang Tadada itu, bersekala macam itu, ya, UR, 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 selama itu, karena kita ada freelance, terakhir, kita sekarang bekerjasama dengan, Akurama, atau, dan, WAA, saya kisahnya panjang sekali, ya, tapi, menarik sekali, mengingatkan terutama, para pendengar, yang mungkin sudah jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, dan, saya yakin, walaupun sudah, mungkin begitu, masih juga, senang akan, mengkoleksi lagu-lagu, pop, baiklah, Bung Tony, satu pertanyaan kami, kenapa Anda membuat satu eksperimen, dalam peta terdiri, dari beberapa, ya, katakanlah semacam, beberapa warna, apakah ini, bukan satu nantitude, dengan dari masyarakat Anda, apa, gambling, istilahnya, kalau tidak kena yang ini, kena yang itu, gimana muda-mudanya, muda-mudanya, saya kira, tempat itu juga bisa dibenarkan, di apa namanya, tempatannya itu, tapi, yang kita tahun, dari 2011, sudah berunding, saya kira, begini jilanya, karena kita, sudah lama, berkecimu dalam musik, saya kira, mestinya, ya, memang kita juga, sudah ada seperti kita, keluarga dan lain-lain paling tidak ingin mengetahui walaupun kita bisa membuat laku-laku pop yang sederhana saya kira sampai dimana kemampuan harmonisasi dari kursus plus kita ingin juga misalnya kalau kita terlalu lama ini kita ngomong belak-belakan aja ya Pak Ramit dan terlalu lama memperdankan warna walaupun di situ ada warna kita barangkali untuk penggemar yang lain juga ingin apakah kursus plus hanya mampu begitu saja pasti ada pertanyaan apakah dia hanya bisa membuat laku-laku kacang goreng tapi sungguhnya tidak jadi kita juga membuat laku-laku yang komersil katakanlah pop komersil tapi sampai itu kita hanya ingin mencoba apa yang pernah kita pelajari di musik sehingga barangkali itu suatu koleksi yang bagus sekali untuk penggemar kita yang sudah berkeluarga dan mestinya pengamatan musiknya juga sudah lebih matang tapi bukan suatu ketidakkemungkinan kalau kita akan membuat lagu-laku yang yang top lagi yang biasa lagi atau kita bisa-bisa seperti biasa-biasa grup-biasa yang berkomersil misalnya lagu yang corak ini tersendiri release tersendiri dilihatannya untuk kita terlalu komersil dan rasanya kok kurang fair dengan penggemar ya kan jadi kita fair saja bagaimana kita punya kemampuan sehingga kita harapkan dari bermacam-macam warna itu bisa lebih mendekatkan apa namanya ya musik jadi cipur orang ya musikus plus kalau ada penggemar-penggemarnya secara klasik apakah itu yang mainkan umur 60 tahun atau 60 tahun atau umur 17 tahun kalau partikelnya sama pasti dia sama jadi yang kita pentingkan adalah karirnya atau musiknya kita menampilkan musiknya dan sekaligus saat inilah kita bisa kiprah ya bahasa jalannya kiprah di dalam musik karena memang kita bebas di dalam pembangunan di sekitar pijang tidak ada misalnya ada tekanan-tekanan seperti zaman dulu tapi kita bebas membuat teknik mempelajari apamu juga pada batas-batas kemampuan itulah maksud kita bagus sekali ya untuk menempat Anda jujur dalam hal ini bahwa untuk memperlihatkan kepada masyarakat pendengar musik di tanah air ini bahwa kus-kus tidak berhenti pada satu pijakan saja baiklah Bung Tani rasanya bincang kita ini sudah cukup dan mungkin sebelum mempamit ada hal-hal yang ingin anda sampaikan khususnya mewakili kus-kus kepada pecinta musik di seluruh tanah air ini kita punya pesan sebaiknya kita semua mempersiapkan diri untuk hari depan kita masing-masing dan untuk bangsa dan negara di bidang kita masing-masing dengan clean dan clear itu terima kasih